Pemirsa polisi menyebut pengusaha yang tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara mendapat 5 kali tembakan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi hingga kini telah memeriksa 8 saksi serta rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku. Polisi terus memburu pelaku penembakan seorang pengusaha di bidang pelayaran yang tewas di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga jauh siang, polisi telah menggali keterangan dari 8 orang saksi, diantaranya pihak keluarga, untuk mengetahui motif penembakan. Rekaman CCTV di lokasi yang berhasil merekam peristiwa penembakan juga terus didalami kepolisian untuk mengungkap pelaku. Dari hasil visum korban ditemukan 5 luka tembakan yang menyebabkan korban meninggal di tempat. Visum di Rumah Sakit Keramat Jati, hasil yang kami temukan ternyata ada 5 tembakan. Juga pagi tadi sudah melakukan olah TKP, ditemukan lagi 1 selongsong, jadi 5 selongsong juga, lumayan selongsong peluru. Jadi ada 5 kali tembakan. Yang tiga itu mengenai dada, ada 1 bahkan tembus, dari belakang tembus ke depan. Dari rekaman CCTV serta selongsong peluru yang ditemukan, polisi juga melakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Ya, sebelumnya Sudianto, pengusaha pelayaran ditemukan tewas di teras salah satu Ruko di Komplek Royal Gading Square. Polisi menyebut pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum eksekusi. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak dengan luka tembak di punggung serta kepala. Jasad korban ditemukan di teras salah satu Ruko di Komplek Royal Gading Square, Kami Siang. Korban diketahui bernama Sudianto, 51 tahun. Ia merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, sementara diketahui bahwa penembakan atau asal peluru datang dari arah belakang korban. Peristiwa penembakan itu terjadi saat korban ingin pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk makan siang. Karena letak kantor dengan rumah korban tidak jauh, korban biasa berjalan kaki. Saat korban baru berjalan sekitar 50 meter dari kantor, tiba-tiba datang orang tak dikenal langsung menembak korban sebanyak lima kali. Korban tewas di tempat dan pelaku kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Dari keterangan saksi-saksi, polisi menyebut pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum eksekusi. Saksi sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian kami juga sedang meminta keterangan terhadap 2 saksi lain. Karena menurut informasi saksi, pelaku ini sudah cukup lama mengintai di daerah sini sehingga ada beberapa saksi yang memang perlu kita lakukan pendalaman. Keluarga masih syok atas penembakan maut yang menimpa Sudianto. Pihak keluarga juga sempat melihat langsung jenazah korban penembakan sebelum diautopsi di Rumah Sakit Polri Keramatjati. Pemirsa warga bersama Burukota Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, demonstran menilai RUU Omnibus Law cipta kerja mempermudah tenaga kerja asing masuk ke tanah air dan berimbas PHK bagi buruh lokal. Punjuk rasa merupakan bentuk kekhawatiran demonstran jika nantinya pemerintah resmi menetapkan Undang-Undang Omnibus Law cipta kerja akan menyengsarakan buruk. Hal ini karena tidak adanya regulasi Undang-Undang yang mengatur pelaku usaha. Ada beberapa poin penting dalam RUU Omnibus Law cipta kerja. Salah satunya menghilangkan jaring pengaman tenaga kerja yang berdampak pada potensi PHK masa dan hilangnya pesama. Omnibus Law juga berpotensi menyebabkan pasar gelap tenaga kerja yang menyebabkan ketidakpastian kerja dan sistem kerja outsourcing. Aksi maraton akan terus dilakukan kaum buruh di Makassar hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa Presiden Joko Widodo menargetkan defisit dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2021 sebesar 5,5 persen. Angka itu naik dari prediksi sebelumnya yang berada di kisaran 4,5 hingga 4,7 persen. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengatakan meski lebih tinggi dari prediksi awal, Joko Widodo mengglaim angkanya tetap lebih rendah dari target APBN 2020 yang ditetapkan sebesar 6,34 persen. Presiden menyatakan pemerintah menargetkan total belanja dalam RAPBN 2021 sebesar 2.747,5 triliun rupiah. Sementara pendapatan negara hanya 1.776,4 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.600 per satu US dolar. Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia, ICP, diperkirakan akan berkisar 45 US dolar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705 ribu barel dan 1 juta 7 ribu barel setara minyak per hari. Dalam RAPBN tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar 971,2 triliun rupiah. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020, sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar 1.039,2 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 169,7 triliun rupiah atau setara 6,2 persen APBN dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin. Meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Pemirsa, sebelumnya pada pidato kenegaraan di gedung MPR RI, Presiden Joko Widodo ajak warga untuk bajak krisis demi lompatan besar bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo hadir di gedung Parlemen Senayan Jumat pagi. Sesuai agenda tahunan, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI. Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh warga Indonesia untuk membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Terutama karena seluruh bangsa di Indonesia tengah mengalami kemunduran karena terpapar pandemi COVID-19. Secara virtual. Yang saya hormati Bapak Trisu Trisno, agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental. Melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!